Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel saya jadi di video kali ini saya saya bakal ngebahas di sini saya bakal ngebahas event collab selanjutnya temen-temennya ternyata kayak event kungpu panda terus lagi event Ducati terus lagi event namanya Sanrio katanya itu bakal ada collab part yang keduanya tapi ini informasi belum terkonfirmasi belum valid ya temen-temen ya di sini saya dapetin info juga ya Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Oke jadi langsung aja kita untuk ngebahas tentang event collab yang akan hadir nanti tapi sebelum ngebahas event collab di sini saya bakal ngebahas dulu temen-temennya salah satu event yang sudah rilis di advance server nah ini juga collab juga akan ada skin lancelot angela kari teman-teman ada tiga skin ini juga bakal rilis di original server di bulan Agustus kalau nggak salah atau di bulan Juli nanti temen-temen ya ya di sini untuk mendapatkan skin tersebut membutuhkan 1200 kris temen-temennya lumayan agak mahal ya 1200 kris berarti kalau pakai diamond 5400 mungkin bisa 6000 diamondan tapi seperti biasa kita bakal menjalankan yang namanya tips hemat karena ada diskon harian tuh kalian lihat 50% berikutnya ketika kita mencapai di 20 kali draw kita bisa mendapatkan yaitu underworld token satu secara gratis jadi ya di sini eventnya lumayan worth it lah temen-temennya ada ada tiga skin soalnya apalagi kalau misalkan nanti rilis di original server ada tambahan skin kayak skin limited worth it nih temen-temennya jadi event pertama yaitu Kinshin Densutsu Densetsu temen-temennya oke untuk event berikutnya disini katanya bakal ada kabar temen-temennya kabar menarik ya ini ada event kungpu panda yang akan resell di original server tahun 2024 ini tapi nggak tahu ya untuk tanggal rilis resellnya itu saya kapan belum saya ketahui cuman katanya ada informasi bakal ada kungpu panda yaitu kan ini cuma tiga skinnya kayak si Akai berikutnya tamus dan skin link nah nanti katanya bakal ada salah satu skin lagi tapi ini belum diketahui ya hero nya bakal jatuh kepada siapa yaitu bakal ada MLBB kungpu panda ya ini siapa sih temen-temennya lupa saya namanya si selin atau pas selin tau siapa sih coba komentar di bawah ini ada hero dari kungpu panda temen-temennya yang bakal berkolaborasi part 2 untuk mobile legend katanya jadi kemungkinan besar nanti pas rilis di original server eventnya nanti kayaknya bakal ada tambahan nih squad kungpu panda yaitu itu berarti kalau misalkan bertambah jadi empat ya berarti ada link misalkan ya link berikutnya lagi misalkan Akai dan sitamus kayaknya si pelentin kayaknya temen-temennya kalau pelentin kan dia bisa copy paste skill orang lain gitu kan seperti kayak karakter dari kungpu panda tersebut iya kan yang ini bisa kumpul yang namanya bisa copy paste jutsu orang gitu temen-temen ya untuk skinnya berikutnya juga di sini nanti pas rilis ada yang namanya token premium supply nya seperti biasa top up diamond top up 100 diamond top up 250 diamond gunakan 100 diamond dan gunakan 250 diamond dan untuk mendapatkan skin tersebut itu lumayan murah temen-temennya untuk mendapatkannya itu kita harus ngumpulin 700 atau 800 JD token untuk menukarkan salah satu skin tersebut dan di 10 kali draw kalian udah dijamin mendapatkan skintamus kalau udah punya kemungkinan ditukar dengan jadi token ya atau ya kayaknya ya jadi token 100 atau berapa biji gitu temen-temennya kalau udah punya Oke berikutnya disini ada informasi selanjutnya lagi sih temen-temennya tapi saya kayak gimana yang ngebahasnya ya siapa tahu kan memang bener ini kayak informasi dari orang juga saya temen-temen ya katanya bakal ada resellnya yaitu MLBB Xanryo karakter ya ini berarti event Hello Kitty kalau event Hello Kitty itu kan ada empat ya skinnya kalau udah berikutnya Cange Florin sama Angela gitu kan ada empat nah nanti di event tersebut katanya bakal ada tambahan dengan satu yaitu hironana nah kolaborasinya dengan salah satu ini namanya apa saya gitu lupa temen-temennya tadi Coba kalian komentar di bawah kumpul pada kalau misalkan benar kolaborasinya dengan karakter yang tadi namanya siapa dan berikutnya kalau semisalkan nanti Hello Kitty karakter kolaborasinya dengan siapa yang warnanya ini ya sih backgroundnya udah Hello Kitty si temen-temen ya dan disini seperti biasa ya di 10 kali draw udah dijamin mendapatkan salah satu skin Epic kayaknya yang belum kita miliki atau yang udah dimiliki atau random gitu kayaknya yang udah dimiliki dan random seperti biasa temen-temen ya tapi mudah-mudahan nanti pas rilis di original server ini mendapatkan skin tersebut yaitu dengan 10 kali draw dan itu skin yang belum kita miliki nah contoh disini di 10 kali draw kalau kalian udah punya ya disini kan saya belum punya tuh skin Florin sebelumnya jadi pas ngedraw ya kita bisa dapat satu satu skin Epic dan satu skin Florin berarti ada skinnya ada dua dong apalagi ada tambahan gitu kan ada tambahan skin normal dan skin elitnya terus di dalamnya juga nanti bakal ada box loh temen-temennya jadi di event ini sangat worth it apalagi nanti kalau ada karakter terbaru temen-temen ya pasti wangi banget untuk eventnya Oke untuk event berikutnya disini kalian udah tahu lah event MLB back Ducati itu itu kan akan berkolaborasi lagi yaitu dengan hero siapa leomord ya dia akan bawa kuda tuh jadi ya lumayan cocok lah iritel sama leomord sih cocok ya temen-temen tapi kalau misalkan si Benedetta kayaknya kurang deh temen-temen ya ya karena ini kan rilis di bulan Juli ini yaitu pada tanggal 31 Juli ini nanti di original server jadi kita tunggu untuk event selanjutnya di original server temen-temen ya untuk informasi selanjutnya kita bakal bahas seperti biasa udah dekat-dekat ke eventnya Oke untuk informasi berikutnya disini bakal ada salah satu skin terbaru ya ini skin pale ternyata bakal mendapatkan skin tahunan atau Starlight Pass temen-temen ya Nah untuk Starlight Pass kemarin kan itu bisa siapa ya si Angela ya temen-temen ya dan kalau kalian lihat ini dari Bang atep otep gaming temen-temen ya ini untuk skin pale di galeri skinnya itu ada pale 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 ada tiga skin dan berikutnya ada pale skin dan gambarnya itu kayak atau logonya jadi Starlight plus temen-temen ya Starlight tahunan dan ini untuk skin surveinya Wow keren banget nih temen-temen ya pale dapat skin kemarin support Angela sekarang mage ya temen-temen ya piternya kapan ya piter udah ada belum sih temen-temen ya Starlight Pass saya lupa kayak Assassin gitu yang dapat mage terus ya kalau misalkan nanti si pale dapat lagi berarti mage lagi dong temen-temen ya untuk Starlight tahunan meskipun Angela support gitu kan ya kayak sama aja sih kayak mage gitu temen-temen ya hampir sama lah dengan mage nah itu temen-temen skin collab yang akan hadir dan event collab yang akan hadir nanti di original server jadi kalian tunggu aja apakah ini informasinya valid saya belum tahu ya temen-temen saya juga dapat informasi dari youtuber lain katanya bakal ada collab seperti itu Oke berikutnya disini kita bakal ngebahas ada event di original server ya temen-temen ya ini Academy Silvana bukan yang ini ya ada event Diamond Palt akan hadir pada tanggal 23 di original server di bulan Juli nanti untuk French Ball nya disini bakal ada yang namanya skin Chow ya ini Dragon Boy kalian udah pada punya lah pasti kalau kalian draw juga ampas banget lah disini berikutnya disini ada skin Lilia temen-temen ya dan ada lagi ternyata skin Hylos yang normalnya ada skin yang udah kita miliki juga ya ini kayak ya ampun lah ini buat apa juga sih temen-temen ya Muntun masang Diamond Palt temen-temen ya dan ropetnya juga ya enggak terlalu banyak lah yang suka dengan event Diamond Palt gitu kan gali Diamond Palt untuk menangkan Diamond ini khusus player Sultan lah temen-temen ya disini kan jangan lupa juga untuk pre-register yaitu login pada tanggal 27 bulan 7 untuk bonus Diamond Palt ikuti dan login pada tanggal 27 untuk ngeklaim skin Lilia puturnya itu tiga hari kali satu ikuti draw Diamond Palt untuk kesempatan menangkan Diamond berlimpah sedangkan skin Lilia ini kan kita bisa mendapatkan secara gratis ya di event 151 kenapa enggak kenapa dimasukin sini ya temen-temennya Muntun kadang-kadang Muntun ini aduh error juga ya temen-temen ya Oke berikutnya pada tanggal 20 Juli di original server jangan lupa login kalian bisa mendapatkan skin florin dengan harga satu Diamond karena skinnya dari 749 Diamond diskon menjadi 524 Diamond jadi kalau misalkan kalian punya promo Diamond 530 seperti kayak saya di sini kalian bisa menggunakan promo Diamond dan itu kalian bisa beli skin tersebut dengan harga satu Diamond Nah untuk skin Epic shopnya itu belum diskon ya teman-temannya diskonnya belum terterap di sini jadi kita bakal bahas di next video untuk skin diskon ini ada event promo Diamond mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini temen-temennya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye Terima kasih telah menonton